Bintang Paris Saint-Germain Lionel Messi dan Neymar memang dikenal sebagai sahabat sekaligus serkan duet yang mematikan. Ketika di Barcelona, mereka pernah menjadi duet paling berbahaya di dunia yang dirilis media Spanyol. Kini ketika berada di PSG, terbukti mereka langsung nyetel dan saling bekerja sama untuk kemenangan tim PSG. Bahkan saat sesi latihan, Messi dan Neymar saling menunjukkan keakraban dengan bermain tembak-tembakan ke gawang PSG. Messi-Neymar dikenal dengan keceriaan mereka saat berduet itu terjadi di sesi latihan PSG, di mana mereka berdua sangat bahagia. Bahkan di awal musim ini, Neymar dan Messi sudah menemukan ritme permainannya seperti saat di Barcelona. Mereka berhasil membawa PSG dengan tiga kemenangan dan mereka berdua juga sangat produktif di Liga Perancis. Dan kini kami akan memberikan cuplikan keakraban Messi-Neymar saat di sesi latihan PSG. Check it out! Kepiawaian duet ex Barcelona ini diberi pujian Galtier yang sangat senang dengan kinerja anak asuhnya itu. Menurutnya, Messi sudah menjadi bagian penting PSG dengan menjadi otak serangan ketika mengatur lini tengah untuk mengalirkan kepada penyerang. Kami melakukan tugas dengan sangat baik. Saya rasa, Messi sudah kembali ke performanya begitu juga dengan Neymar yang kembali tajam di lini depan. Ungkap Galtier Jadi, menurut kalian, apakah duet Messi-Neymar masih jadi yang terbaik sampai saat ini, gengs? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!